Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia hingga akhir zaman. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah inspiratif dari Rotang Jit Mu'angnon, seorang juara dunia kelas terbang yang memutuskan untuk menjadi mu'ala setelah menikah dengan sesama At-Jit Mu'atai. Kisah ini mengajarkan kita tentang hidayah Allah SWT yang bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Mari kita simak bersama perjalanan spiritual Rotang dan ikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya. Judul, kisah Rotang Jit Mu'angnon, juara dunia kelas terbang yang memutuskan menjadi mu'ala setelah menikahi sesama At-Jit Mu'atai. Kisah Rotang Jit Mu'angnon, At-Jit Mu'atai yang bermain di One Championship, mantap putuskan menjadi mu'ala. Akan dibahas pada video kali ini. Ya, Rotang menghiburkan banyak pihak usai memperlihatkan pernikahannya dengan sang kekasih Aida Noksai Komudin. Aida sendiri merupakan At-Jit Mu'atai juga, sehingga tak heran jika Rotang dan Aida saling mengenal satu sama lain. Demi bisa menjalankan hubungan yang lebih serius dengan Aida, Rotang lantas menikahi tunangannya tersebut. Satu hal yang menarik, sang juara divisi kelas terbang di One Championship itu menikahi Aida dengan upacara tradisional Islam. Padahal, diketahui Rotang sebelumnya bukanlah pemeluk agama Islam. Lantas, setelah dinyatakan langsung kepada Rotang, ia pun menjawab dirinya kini sudah resmi menjadi mu'ala, usai mengucapkan dua kalimat syahad. Pernyataan Rotang yang sudah memeluk agama Islam itu beredar di media sosial. Dalam suatu wawancara, ia memperjelas status pernikahan serta agamanya. Untuk memperjelas, dia, Rotang, sudah menjadi seorang Muslim. Diakini Muslim seutuhnya, ungkap penerjemah Rotang yang ada di video di media sosial. Dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dan resmi menjadi Muslim, tambah penerjemah Rotang. Dalam video yang sama, Rotang juga sempat mengucapkan Alhamdulillah saat menjawab pertanyaan dari netizen. Jadi, sudah jelas, Rotang kini telah menjadi mu'ala. Juara dunia Wan Fleifek Muatai Rotang Jit Muangnon mulai berlatih di usia tujuh tahun. Ia awalnya adalah anak pemalu yang selalu menghindari konflik dan sangat tidak tertarik pada latihan atau kompetisi saat ia baru memulai. Tetapi, kini telah berubah saat ia menjalani debut muatai profesionalnya di usia sepuluh tahun. Menyadari dirinya mampu mendapatkan penghasilan besar dengan berkompetisi demi membantu keluarganya, ia memutuskan untuk memasuki ring dengan semangat baru. Rotang awalnya berlatih di Sasana, kecil, di kota asalnya, yakni di Patalun. Namun, ia segera pindah ke Jit Muangnon yang terkenal di Bangkok untuk mengejar pelatihan yang lebih baik. Rotang lalu menetap demi berlatih penuh waktu dan mengejar mimpinya menjadi juara dunia. Rotang meraih kesuksesan luar biasa dengan lebih dari 250 kemenangan saat baru menginjak usia 21 tahun. Rotang bahkan dua kali meraih gelar juara dunia Omnoi Stadium yang prestisius. Tapi, Rotang mencapai puncak disiplin striking pada Agustus 2019 saat ia mengalahkan Jonathan Hulgurthy demi merebut gelar juara dunia Wan Flaifek Muatai. Demikian kisah Mu'alaf dari Rotang. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil hikmah dari perjalanan spiritual yang ia telah jalani. Dari kisah Rotang Jit Muangnon ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, hidayah Allah SWT adalah anugerah yang sangat berharga dan bisa datang kepada siapa saja tanpa mengenal latar belakang. Kedua, pernikahan yang dibangun di atas dasar iman dan taqwa akan membawa keberkahan serta kebaikan dalam kehidupan. Yang ketiga, setiap perjalanan menuju hidayah membutuhkan kesungguhan hati dan niat yang tulus. Dengan menjadi Mu'alaf, Rotang menunjukkan bahwa iman dan keyakinan bisa mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik dan penuh berkah. Allahuaklam bisawar Demikianlah kisah inspiratif Rotang Jit Muangnon, juara dunia kelas terbang yang memutuskan menjadi Mu'alaf setelah menikah. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu mendapatkan diri kepada Allah SWT dan mencari hidayahnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!